Halo, hai study lovers Halo, nama aku Viroh, rotate your phone Nggak, kalau 100 ribu sebulan gimana? Oke, disini aku nggak bakal bagi untuk perharinya gimana Tapi anggap aja kalian dapat 100 ribu ini di awal bulan Dan yuk kita mulai budgetingnya Pertama, untuk jajan Aku sisikan 40 ribu Kalau mau lebih hemat, bisa beli jajan yang gerosiran Atau bawa bekal dari rumah Kedua, transportasi Kalian bisa banget bawa sepada atau mintaan terjemput orang tua Untuk EW Untuk jaturan atau uang kas, anggaplah perminggunya 2.500 Jadi untuk sebulan, di angka 10 ribu ya Lanjut, kita ke dana darurat Misal ada sesuatu yang hilang, aku sisikan 10 ribu aja Kalau misalnya nggak kepake, bisa buat keperluan lainnya Next, di bagian nabung, aku targetin di angka 30 ribu Entah kalian mau sisikan 2 ribu, 5 ribu perharinya, it's okay Nah, aku lagi seneng banget nabung di binder kayak gini Disini udah ada target, pecahan, dan juga ada tempat buat nyimpen uangnya Praktis banget kan? Aku juga punya 2 varian Ada saving challenge dan keuangan pelajar Kalau kalian penasaran, bisa cek ranjang kuning ya Terakhir, untuk sedekah ini terserah kalian Kalau ada kelebihan di list kita tadi, bisa banget kalian alihkan ke bagian ini Wah, ternyata 100 ribu cukup ya Untuk sebulan, next kita budgeting berapa lagi? Thanks for watching study lovers Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Follow social media aku, linknya ada di description box See you on my next video, dadah!